Salah-salah Salah Pertama, saya ingin tak maaf sama Pak Chandra dan teman-teman Karena saya mungkin sudah 2 tahun tidak ikuti Pakti Sosial Bukan berarti saya tidak ada Pakti Sosial Saya tidak ada Pakti Sosial Bukan karyanya saya setiap bulan di pasirnya Cuman dia selalu terhalang Ini sebetulnya sejujurnya hari ini Ini bombastis sejujurnya Bebaskan dari tiga penyakit apa? Mematikan Padahal saya tidak bisa bebas Pak Jujur saya Kemudian ada tulisannya Hipertensi, stroke, biadikensi Saya bukan keter jantung Saya bukan keter penyakit dalam Saya juga bukan berdasarkan Ini di luar spesialisasi saya Saya ngurus ikrostan Tapi judul ini rupanya Memang sengaja bikin Sama Pak Chandra dan teman-teman Untuk banyak yang datang Dan rupanya Teriknya Pak Chandra ini Berhasil Dalam tanda tit Dalam tanda tit Saya tidak bilang menipu Tapi Mengajak kita semua Sebetulnya pesan yang dibawah itu Lebih menarik yaitu Bagaimana kita mencapai Bidup sehat Tadi saya di depan Itu ditanya sama Pak Chandra Sekarang kok beda Saya bilang Saya turun 10 bulan Dan itu saya dapat Hanya dalam waktu 3 bulan Jalan setiap hari Dulu Dulu Waktu saya masih bersama-sama Kalian sering Pak SOS Itu Saya hipertensi 170 Per-110 Kemudian Saya di depan Kandis lantan Bersyukur Anggur bikin Sekarang Saya tidak di depan Bersyukur sehat Pertanyaan saya Mau hujuk sehat Mau Mau menjalani proses Berat 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 Saya bilang berat Saya hanya bilang jujur berat Yang paling berat Itu bukan keinginan Tapi konsisten Ini manusia Ya Istri saya ini Jalani Beratnya Walaupun dia tidak seberat saya Dulu Saya jalan 500 meter Itu masa-masa Dan saya mulai Belajar itu sehat Itu kira-kira Ini menginjak Bulan ke-18 Belut banyak Tapi Progresnya Dan Risal akibatnya Itu saya alami Dan saya bersyukur pada Tuhan Dalam proses itu Saya belajar bahwa Ternyata Tuhan itu Memberikan tubuh kita Itu perlu wakil Daya adaptasinya Saya mulai hidup sehat Yang betul-betul serius Serius dengan Tuhan Yang menyakiti saya sendiri Itu pada saat Kemudian 61 tahun Menulang 62 Pada waktu Covid pandemi Variant dental Ya Tidak ada Kereta Karena BPTN Kereta hanya 2 kali sehari Kemudian saya sampai di Mojokretor itu Ini sedikit kesaksian ya Jam setengah 8 pagi Saya sudah di Mojokretor Stasiun Kemudian saya Baru kerja itu jam 11 3 jam sampai 4 jam saya kandung Tadinya saya nongkrong di stasiun di Bukidura Rupanya Nurani saya Tapi saya yakin itu ketunjuk dari Tuhan Kenapa kamu tidak mencoba jalan kaki Saya pikir Stasiun Mojokretor sampai ke rumah saya Ke Citor Maras Itu 10 km Keraksawa Luyok itu hanya 1 km Ya sudah Saya coba keraksawa Citor Pelan saya sampai 1 km mungkin 15 km Terus waktu mau ke Citor Maras Itu Waktunya tidak kuat saya Dalam hati kecil ada yang ngomong lagi Ya sudah tidak kuat 1 km Saya kuat 1 km Ya sudah Tak terluti Saya jalan 700 meter Saya nanggil Kemudian 2 hari kemudian Naik 1,5 km Fuh pulang sekali Di 1,2 km Lama-lama terus naik Saya nyampe terminal Itu sudah 4 km Wah basah kuyuk Akhirnya saya bilang sama istri saya Kayaknya ini kalau berangkat Mesti bawa Persediaan baju Supaya tidak kompses dari rumah sakit Jadi sambil rumah sakit bisa mandi Akhirnya saya bisa mencapai 7 km Berhenti bisa mempertimakannya Wanas gitu kan Terus saya ingat adik saya Adik saya Basuki itu Dia sudah lari Naik gunung Itu kira-kira 5 tahun Terus dia bilang sama saya Kok Teori orang lari Kalau kamu sudah bisa 5 km Kamu bisa 10 km Kalau kamu bisa 10 km Kamu bisa 15 km Kalau kamu bisa 15 km Kamu bisa 20 km Saya mau menguji Jadi saya naik Sudah bisa 7 km Sampai gak yaman Dua hari kemudian Saya jalan Saya tidak lewat jalan busan Tapi lewat sawah Karena kalau lewat sawah Kamu gak bisa manggil Grab Berhenti ya Berhenti ya Berhenti maksud saya ya Jadi saya saja Saya tidak akan bisa manggil Grab Saya tidak akan bisa manggil Gojek Karena lewat sawah Waduh Saya berhenti Bikana 7 kali Bilum es tegang Nah Terus 7 km setengah Saya masih berhenti tempat lain Jual waduh Waduh dingin sawah Makan Terus berhenti jalan Tapi saya berhasil Masuk 10 km sampai kemasan Itu saya jalan terus Eh tahun-tahun Saya terus Punya pikiran produk Ginda Aku tidak berhenti Tidak di stasiun Masa-masa Tapi stasiun Tarik Krian Saya jalan dari Tarik Dan Sidokaras Itu 11 kg setengah Yang paling menderita Itu mulai dari jembatan Leminggir Sampai ke desa Namanya Tinggal Itu Itu kuanas gak ada pokok Kira-kira 4 km Jadi Mungkat saya itu Gosong Ini gelang Dia Berhasil dan turun Tapi anehnya Tensi Tensi saya no Dan sejak itu Saya tanya sama ayah saya Perlu saya minum lagi Enggak pokoknya Enggak perlu Sudah cukup Dan Kenapa bisa terjadi Pada waktu anda exercise Itu terjadi pelepasan Dari nitric oxide Nitric oxide ini Yang mengatur Pebuluh darah Dan jantung Mereka lebih kuat Dan yang aneh sekarang ini Setelah 18 bulan Kalau saya tidur Detak jantung saya Pada waktu tidur 55 Dulu 80 Itu namanya resting heart rate Makanya kalau anda lihat Heart rate Itu detak jantungnya Semua di bawah 60 Kenapa Karena untuk Memenuhi Kebutuhan ibunya Dia gak perlu Jantung Mengerjakan keras Karena penggul darahnya Semua bagus Saya melalui sejalan cepat itu Tensi saya pagi Saya ubun Itu 120 Bertanggung Kadang 105 Tanpa obat Istri saya Itu pernah minta Diberikan diri Dan gue di lorong Gak bisa Minta diri Minta diri Minta diri Minta diri Berharganya berapa ratus jenis Memang dia Maksudnya artritis Orang perempuan banyak Seperti ini Saya suruh Lantian kekuatan otot kaki Saya suruh Saya suruh jalan Kalau gak kuat Dia sekarang belajar Namanya Nordic Woken Kalau Nordic Woken Itu jalan lagi Tengah Itu menyangga perubatan Tapi sebetulnya Kalori yang dihabiskan Lebih besar Lebih besar Karena apa Semua otot Sambil legal itu Bergerak Sekarang dia gak minta lift Naik turun tangga Biasa Mungkin Yang lagi Dia Jalan 2 kilo Ya memang saya Kalau dia kekali pulang Dari stasiun Sambil rumah Bobios Dia dimarai Melaku mana Ya memang Dia Dan saya Sejak bulan ini Saya merubah jarak saya Dari ukuran kilometer Menjadi mil Yang jadi Berarti saya menaikkan 50% dari jarak Saya gak pernah lari loh Jujur gak pernah Saya tuh lari Ini kalau ikut event Event lalu Itu 100 meter Sebelum film Sebelum film Sebelum filmnya Itu saya jalan cepat Tapi saya jalan cepat Kalau orang lihat Kecepatan saya jalan Mereka gak percaya Saya jalan Mereka selalu bilang Kamu silah Karena saya tuh Kalau jahatnya masih 5 kilo Sampai 7 kilo Itu 1 kilometer Enggak sampai 9 kilo Nah ini saya baru 3 bulan terakhir itu Belajar lari Porsinya Berjuman setiap hari minggu Dan saya baru berhasil kemarin Hari minggu kemarin itu Saya baru berhasil lari Saya ini masih binder ya Kalau disuruh lari di luar Istri saya udah tau Kalau saya lari itu gimana Muteri mejamakan Belur di rumah Ya Jadi tidak ada alasan Bagi kita Untuk berkata Saya gak punya waktu Saya gak punya tempat Untuk orang ada Tanya di sini saya Kalau saya lari di luar Pakai sandal Cekeran Muteri sudah Mejamakan Belum makan Itu baru kemarin Saya bisa lari Muteri mejamakan Entah berapa muteran Pokoknya total Dari jam garmin saya ini 7 kilo setengah Non-stop Tanpa berhenti Dalam waktu kira-kira satu jam Fobius ya Nadinya sampai 164 Ya tapi Itu menunjukkan bahwa Oh ternyata Induluran saya Makin lari Dengan umurnya Makin tambah Bukan menurun Tetapi Makin meningkat Jadi Walaupun Ada kata-kata Kata-kata Apalagi Kita ini Makin tua Makin merosok Sedara jasmani Tapi Kita dengar suatu Kebiasan Bahwa kita Makin tua Makin lemah Tapi jangan Dijadikan acuan Kemudian kita berkata Yusmenong Kok nyari otan Kok Legrek Tetap Tetap Untuk menjadi Filih saya Saya mengalami Ginjel saya Kini kanan Masih Polikistik Tulang Lumbu Saya masih Bengkok Kaki kanan Saya ini Lebih kecil Tapi Saya masih bisa lebih kuat Dari yang lain Bukan Karena saya secara fisik Lebih kuat Tapi Karena saya Terlatih Lebih baik Dari Dari Yang terakhir Paling Saya ikut Romo Marathon 21 Saya Belum Pernah Masuk Terakhir Di awal Mungkin Saya Tapi Saya masih Di Dan Saya Belum Pernah DNF Dua Kali Saya Menjadi Survivor Artinya Saya lewat Dari Waktu Yang ditetapkan Itu Di Marathon 12K Kemudian Di Mantra Mantra Sangit 17K Itu Saya Lewat Beberapa Tapi Saya Tetap Masuk Karena Prinsip Saya Boleh Lewat Tapi Tugas Ini Menurut Saya Selesai Dan Saya Ingin Malam ini Kita Jadi Survivor Dan Tidak Menang Dengan Menurut WHO Dan Indonesia Menurut WHO Menurut WHO Tiga Besar Itu Yang 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 future Yang believing Yang 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 San Hal Ini yang harus diingatkan, kurang-kurang, nutrisinya salah, pengaturan hidup emosinya sedek, dan empat, kurang-kurangnya. Ini jantung-kortungnya pembunuh nomor satu sampai sekarang, ini di luar negeri juga sama. Diabit ada tiga macam ya, tipe satu ini mungkin agak susah karena ini memang tubuhnya tidak memproduksi insulin, tipe dua masih punya tetapi dia tidak agak kuat. Gestasional ini yang terjadi pada orang kami. Orang diabit itu anjurannya selalu seperti ini, obat, dia bisa insulin, makanan, gerak, dan monitoring. Monitoring ini perlu. Anda kalau olahraga, apapun jenisnya, harus ada monitoring dan evaluasi. Banyak orang senang, senang. Jadi yang tadi bisa, pernah dievaluasi hasilnya. Hadritmu jadi seperti apa? Kolesterolnya turun dan pandang, tensinya turun dan pandang, kekuatannya bertambah. Kita tidak mengingatkan. Itu salah. Sehingga kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan waktu berolahraga itu resultnya apa. Itu artinya monitoring. Ada evaluasi. Kedua, kita juga harus tahu, ukuran yang kita pakai untuk olahraga ini kayak apa, terlalu berat atau terlalu ringan. Kalau terlalu ringan kita tidak dapat benefit, terlalu berat juga bisa bikin rugi. Jangan dikira eksersis itu bisa selalu menguntungkan kita. Bisa lebih dikit dalam overtraining. Orang yang overtraining melebihi kapasitas, itu akan terjadi namanya U-shape. Jadi, dua hari sampai tiga hari setelah olahraga berat, itu ikunitas juga terlalu berat. Olahraga yang overtraining terlalu berat bisa terjadi stres solidatif, timbul macam-macam. Jatah jantung makin tinggi dengan stres solid yang sangat berat. Itu bukan malah jantung yang bagus, terjadi penumbuhan plak, terus terjadi penyembitan menumbuh. Aneh kan? Karena apa? Itu ada penelitian yang bintang. Nanti akan saya sebutkan ya, olahraga yang tepat itu seperti apa. Kalau overt, jantung itu dimatuh begitu cepat beratnya. Apa? Akhirannya cepat banter gitu ya. Itu nanti akhirnya darahnya tidak mengambil dengan lancar smooth, itu tidak murus juga. Tapi dia turgule, muter. Nah itu merasa terjadinya pelak atau penyembuhan. Penyembitan tembulu darah karena kolesterolnya mutu. Belum lagi kalau kita dengan figurus eksersis yang terlalu berat, itu beban jantung bertambah bisa arit, mendadak, mati. Kita pernah lihat banyak di posting, naik sepeda, mati. Pelari Marathon masih muda sambil binis berapa jam pulang ke wajah, mati. Karena apa? Terlebih. Contoh yang paling jelas itu adalah peristiwa legendaris pelari Marathon jaman Sparta. Sehingga akhirnya sepaket ada rumah Marathon. Kenapa? Saya lupa namanya bini-bini sebesar banter. Kenapa dia mati? Sebetulnya jarak dari Athena ke kota Marathon itu sudah jauh. Cuma 42 kilo. Tapi dia ini mati karena apa? Dia ini bukan atlet. Dia ini pembawa berita. Angkota dari tentara Yunani. Beberapa hari sebelumnya, dia itu lari dari Athena sampai Sparta, bola balik. Itu berarti jaraknya, sekarang ada namanya Spartator. Spartator itu jaraknya kira-kira 150 mili. 253 kilo. Itu dia bulan balik, tidak berhenti. Kemudian berapa hari, kemudian dia harus lari lagi dari Athena sampai Marathon untuk memberitakan menang. Karena itu kalau dia punya sepatu olahraga miripnya Nike, itu terlihat hanya milipides. Karena pada waktu dia masuk kota Marathon, dia berkata, Nike, Nike, toh ini yang menang. Tapi setelah itu dia jatuh terus mati. Jatuhnya mati. Ya jadi, orang-orang kan boleh berlaki kalau kita mau import. Mau berobat diabetes juga boleh, tapi harus tahu, risau. Kalau kita punya diabetes, hipertensi, mentomotas kan kita juga mau import. Ya jadi gini. Ini faktor resiko. Semua penyakit selalu seperti ini. Ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Modifiable inspector. Ada yang tidak bisa. Nah, hari ini yang kita mau bicara adalah yang modifikasinya masih bisa kita lakukan. Yang memang modifiable. Ya sudah, itu kebawaan yang kita miliki. Ya, tetapi yang modifiable ini yang harus kita usahakan. Yaitu fisikolektik. Kinektik ini diperbaiki. Jangan gemuk. Makananku diperbaiki. Resiko hipertensinya diturunkan. Kebiasaan terluku seperti roko. Kalau yang tidak bisa, itu masih diatasi dengan obat-obatan. Tiga titik ini sama. Biak titik ini, itu resiko yang banyak. Bisa kena jantung, bisa melakukupan hipropati. Bisa aleasa dan lainnya. Dan tiga ini, struk hipertensi di abid ini ternyata 3 serangkaian. yang bisa datang bersama-sama. Kita lihat bagi-bagi kita berdua dengan gara tinggi juga berhubungan dengan ketemuan untuk mengandung tidak bergerak. Di sini penyakit tidak menolak, ya di TM. Kita lihat semua resikonya sama. Anda sehari bergerak berapa menit? Ada yang pernah menghitung? Saya seminggu, yang dihitung hanya aktivitas moderit, berarti moderit itu yang tetap jantung saya di atas 60% sampai 75%. Jadi tetap jantung maksimal, kita akan jari-jari itu. Dan lebih gerus yang berat itu tetap jantung saya di atas 75% sampai 100 kali tetap jantung maksimal. Itu saya seminggu, kata-kata saya menit. Jadi itu berarti berapa jam? Sembilan jam. Saya sebulan, itu saya jalan cepat plus lari itu kira-kira 220 kilometer. Sebulan saya menghabiskan, tapi sekarang tidak pernah menghitung langkah, dulu saya hitungnya langkah, sekarang hitungnya kilo atau mil. Itu rata-rata sebulan saya menghabiskan 300 sampai 350 kilometer. Bisa hitung umur saya lebih muda. Istri saya ke temor, dia naik mobil, saya jalan-jalan. Yang pentingnya duluan saya. Karena dulu saya cari parking. Ini stroke juga sama ya. Kita lihat faktor resikonya sama. Obesitas ya. Dara tinggi, kolesterol tinggi, ada penyakit jantung, kurang olahraga, tidurnya tidak bagus, kebiasaan-kebiasaan. Semua tiga penyakit ini stroke, darah tinggi, diakit, mempunyai faktor resiko yang sama. Ya, itu tadi kita di-4 tadi. Ya, nanti kalau sudah terjadi bling lewis dan macam-macam itu, kita belum menyesal. Ya, ini jantung. Sama kan? Diakit juga jadi faktor resiko, obesitas ya. Rokok, enak wohol, makanan yang tidak sehat. Makanan sehat itu memang keadaan daerah. Jujur daerah. Tapi harus kita lakukan. Maka tadi saya tanya sejak awal, mau tidak menjalani prosesnya. Dan prosesnya tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Tadi kan dosisnya biaya, ya. Sobong di awal Dua Neksus fisiknya bagus. Saya mau tanya. Ada yang tahu Tuhan Yesus itu jalan sehari-hari. Saya pernah baca. Minimal dia itu jalan satu hari. Itu 15 dolar. Berarti satu bulan berapa? 450 dolar. Dan saya hilang. Zaman itu ada kereta kuda. Ah, kita tidak pernah nulis Yesus naik kereta kuda. Ternyata satu kali dia naik. Itu pun pada momen yang khusus. Ada yang memakai petai, misalnya. Jadi kalau tadi itu bilang. Yesus fisiknya kuat. Saya pasang. Dia kuat. Ya. Itu secara rohani mungkin menunjukkan kerendahan hati seorang hamba. Dibandingkan hamba Dua yang ingin tanya Alphar. Mungkin. Bukan ada yang ada kataannya lho. Katanya itu ada yang ada dicungguan Alphar. Gak mau. Maksudnya gila. Tidak tahu. Tapi paling tidak saya melihat dari sisi kesehatan. Dia itu. Kalau ayah saya ini dia bilang gila. Dia tahu. Kalau ditanya. Tapi sisi kesehatan terus dokter ditanya. Dok-dok. Makanan yang guling dan tidak guling itu apa? Dia bilang. Yang sehat semua. Tapi. Ingin doa Bapak Tani. Apa? Sejujurnya. Cuma dia berisi secukupnya. Ditanya untuk bedo. Dua piring. Belum cukup ya. Jadi harus tahu dirilah. Secukupnya untuk diri saya itu yang seperti apa. Kalau kita punya bencing manis ya. Kita harus tahu yang secukupnya untuk kamu itu yang tidak ada. Orang itu kadang sering bingung. Istri saya itu bingung. Hujurku itu memang masih gila. Udah 4-4-5. Kok tidak pernah naik. Karena apa? Rupanya dengan exercise saya yang berat setiap hari itu. Semua habis dibakar. Dan memang kalau misalnya nanti belajar tentang exercise ini. Orang yang exercise-nya lebih. Itu dia punya metabolisme. Tubuhnya menjadi saulita. Pembakarannya itu stabil. Dan itu saya alami. Metabolisme saya berubah. Ini sama ya. Ini sama ya. Reflektor. Ini juga sama. Ini sama. Ini dilewati saja ya. Kita harus bisa mengukur tiga. Tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Saya tidak tahu lingkar perut Anda berapa. Ya. Tapi saya pernah nulis di uji saya. Buat saya sekarang perlu buncit-buncit. Buncit-buncit. Dan kita harus tahu inspektor kita masing-masing. Nah ini kalau mau tahu. Itu kita bisa kok lihat. Karkulator di Google. Buka dua saja. DMP Karkulator. Masukkan. Ini punya saya ya. Buka saya 64. Tinggi 170. Beratnya 63. Sekarang. BIT saya ini dia. 21,8. Ya. Anda bisa masukkan. Ya. Itu namanya. Obesitas. Kalau masuk yang. Obesitas. Berarti kelebihan. Kalau masuk yang logimera. Ya berarti makin lebih. Obesitas. Ya. Kalau sudah obesitas. Berarti Anda punya kontor resiko. Untuk yang dikatakan. Stroke. Hipertensi. Diabit. Jangan dipikir. Diabit itu. Kalau tidak punya keturunan. Tidak diabit. Belum tentu. Sekarang teorinya. Orang tidak punya keturunan. Diabit. Masih bisa dipikir. Kalau hidupnya salah. Ya kan. Jadi. Inline style ini penting. Ya. Avoid alcohol. Be active. Ya yang paling gampang. Yang paling penting tadi lah. Mental. Nutrisi. Bergerak. Dan. Apa tadi. Hidup ya. Ya. Ini. Kita mesti ingat. Bahwa. Setiap gerakan yang kita lakukan. Itu berharga. Every move counts. Terus. Itu artinya apa. Kita dianjurkan. Untuk. Terlalu bergerak. Berapa banyak. Kita bergerak. Ini. Sebetulnya. Slide ini. Tidak terlalu. Menedih. Ya. Dia. Hanya bilang. Dibesarkan. 150 menit per minggu. Tapi. Dia tidak mengebutkan. Intensitasnya. Kemudian. Yang. Slide sebelahnya. Itu. Menunjukkan. Hubungannya. Dengan. Usia. Kalau. Usianya. Makin. Tua. Dia. Cuma. Dikasih. Jantah. 150. 300. Per minggu. Atau. Menit. Perhari. 100. Orang. 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 50 menit. Bergerak. Per minggu. Dengan. Intensitas. Modric. Bukan. Isi. Intensi. Bukan. Jalan. Santai. Kalau. Kemol. Itu. Itu. Nah. Bagaimana. Menghitung. Intensitas. Itu. Berat. Digurus. Tapi. Kalau. Anda. 75. Menit. Itu. Dengan. Intensitas. Berat. Kita. Ngukurnya. Bagaimana. Ngukurnya. Dengan. Melihat. Detak. Satu. Ya. Ini. Sama. Yang. Ini. tadi, sekarang yang tidur, tidurku cukup enggak kalau lihat ini. Umurnya berapa? Misalnya edal, ya umur saya 26-64, saya butuh 7-9 jam, minimal 6 jam, maksimal 10 jam. Lebih tua 7-8 jam. Nah, kita cukup enggak tidurnya. Ada yang bilang, beberapa postingan saya dibagi sama Pak Yohanis itu, tidur kalau lewat jam 22 bulu, duduknya memang iya. Metabolisme, kolesterol, LDL, semua berubah. Makan malam, jangan lewat jam 7 malam. Makan pagi, jangan lewat jam 8 malam. Itu betul, enggak salah. Orang yang kurang tidur, kurang dari 6 jam, dia akan meningkatkan kadar kolesterol LDL. Jadi berarti kan, tidur itu penting. Tapi jangan terus, ini puting itu, larangannya soleman. Nah, tidur sebentar lagi, akhirnya enggak punya rezeki. Adakah akhirnya? Jadi tidurnya jangan ke-14 jam. Makanya tajuk yang sebelumnya kan sudah dikasih bagus gitu ya. 6 sampai 10, ya kan. Jangan lewat 10 jam tidur. Enggak kerja-kerja nanti. Katanya, Dr. Angkor, tidur baik. Tidur, tidur, tidur. Tidur, 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 tidur. Ya, bangun-bangun. Ya, tapi kalau kita ini aktif bergerak, ini selain-selainnya. Itu membuat tubuh kita itu lebih sensitif terhadap insulin. Jadi, ini yang membantu. Ini terunggu. Terus, ini sampai ya. Berwarna ke sedikitnya 30 menit per hari, itu mengurangi risiko ini tadi. Juga termasuk makan buah, sayur, gerinin yang ini, biji-bijian ya. Jadi, jangan makan gula, toan sesama-sama daging ya. Dagingnya ngasihkan saya. Terus, ini. Kualitas tidur yang buruk meningkatkan kolesterol. Makan sebelum jam 8 pagi, itu berhubungan dengan 50% menurunkan risiko benci manis. Ini tugasnya peristri. Ya, kita makan pagi-pagi. Jangan suka enggak masak ini ya. Bujur di tengok-tenok. Grip. Terus makan lewat jam 9 malam, itu juga gak bagus. Ya, ini berarti. Ini berarti lihat baru dulu. Kalau 2, 3. Nah, ini lagi ya. Kenapa kalau biar-bib itu jadi sejenek di ekor kali ini? Jantungnya jadi disfungsi, kemudian kopotnya juga disfungsi, akhirnya diusul dikali keusahaan kecacauan yang baik, tekanan darahnya juga terganggu. Kalau dibiarkan terus, itu tadi mati. Ya. Apakah stroke bisa dicegar dengan exercise? Bisa. Karena exercise itu menurunkan tekanan darah. Yang merupakan faktor risiko yang paling penting untuk menjaga stroke. Ya. Kemudian ini bagaimana stroke itu bisa dicegar lewat? Apa? Berbeda. Karena dia menurunkan risiko pergumpangan, cantum lebih sehat, tekanan darah turun, gula darah itu turun, kolesterol juga turun. Ya. Nah. Ini sama ya. Sebetulnya. Nah. Sekarang. Ini, ini tensi saya ya. Jadi saya kalau tidur, naging saya cuma 55. Tensi saya bisa 100 sampai 54. Untuk max saya sekarang naik jadi 45. Ya lebih segitu. Nah ini cara ngitungnya. Kalau anda mau olahraga ya? Sekarang sudah mau. Sudah mau exercise? Mau? Mau. Yang bener dong ya? Gak pelukang lah. Pertama, anda untuk menghitung bisa tahu intensitas yang tepat itu berapa. Pakai rumus yang di atas itu. Itu paling gampang. Rumus yang di atas? Agak musik kan? 220 dikurangi umur. Jadi kalau umurnya 60, maka detak jantung maksimal kita berapa? 220 dikurangi 60 jadinya? 100? 60 ya. Jantung maksimal. Ini pertama. Kemudian, kita mulai melihat ini. Usahakan exercise itu masuk di zona minimal. Sona 1, 2, 3. Paling bagus di zona 2. Itu masih termasuk light exercise. Ringat. Itu adalah 60 sampai 70% dari ketat jantung maksimal. Jadi 0,6 dikalikan 160. Kalau kita melakukan hanya di bawah 50%. No minimal full screen. Jadi kamu tidak dapat manfaat apa-apa. Ya. Tapi kalau 1, 50 sampai 60%, kita masih dapat. Kalau yang punya jam tangan Garmin atau yang lain. Itu Garmin tidak pernah mencatat aktivitasmu di bawah 60%. Yang dikatakan selalu yang moderate dan yang hard. Kalau kita semakin naik ke atas zonanya. Masuk ke 4, ke 5. Itu jangan berada di zona itu terlalu lama. Karena apa? Akan terjadi overtraining. Jadi kelebihan depan. Dan kalau kelebihan depan, itu dampaknya boleh. Boleh masuk ke sana lebih lama pada saat kita sudah terlalu. Kalau tidak, jangan. Sedangkan ini sekarang jarang hitung ya. Jadi kalau kasih ada penjelasan. 150 menit per minggu untuk intensitas moderate. Itu berarti 150, tapi Anda berada di zona 2. Atau maksimal zona 3. Tapi yang 75 menit per minggu. Itu kita berada di zona 3 atau zona 4. Itu cukup 70 menit. Itu 300 menit. Tidak mungkin ada yang tanya. Jutera, kalau sampai saya mau menit. Kalau keberbelasan, Pak. Saya sebenarnya sedang ingin menginspirasi orang. Bahwa Anda berusia. Pada saat saya umurnya sudah 64. Ternyata saya masih bisa. Maka kamu yang lebih muda harus lebih bisa. Kenapa saya ikut event? Oh, kemana Mbak Yare lah. Kok ngesel ngesel di awal. Istri saya itu sering gedegak. Dan itu nge-neri nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Yang lain muda-muda sudah lewat. Saya ingin menginspirasi orang bawah. Saya masih bisa jadi kamu. Jika bisa. Dan saya selalu senang kalau ketemu dengan pelari-pelari muda. Mereka selalu tanya, umurnya berapa? Kemarin di Belomong Maraton 21 kilo. Dari 157 kesertanya 21 kilo. Itu panitiannya tanya. Siapa yang umurnya di atas 60? Ada. Empat orang. Saya salahkan. Yang satu sejawat saya umurnya berapa? 73 tahun. Dan dia masih finish 1 jam di depan saya. Saya 5 jam 40 menit. Dia 5 jam kurang. Itu kita naik dengan ketinggian kira-kira 1 kilometer. Kemudian baru turun. Kenapa dia bisa? Ternyata dia ini sudah lari. Dan naik gunung. Itu lebih dari 10 tahun. Tapi masih bisa. Waktu dia ketemu saya. Waduh senangnya luar biasa. Karena apa? Kauh nongsi muda tuai. Jadi jangan bilang. Aku sudah tua, sudah tidak mampu. Bisa kok. Yang penting olahraga itu adalah smarter. Not harder. Jadi harus dilakukan dengan pandai dan cerdik. Bukan cari beratnya. Orang pada waktu ini kalau kita bicara lari atau jalan cepat. Atau naik sepeda aja. Orang itu soalnya kalau pada pertama saya dulu juga gitu. Kemurung sum. Ngerti kan? Yang diukur kecepatan. Waduh dia bisa 10 minit. Aku kok tidak bisa. Itu sama. Yang harus jadi uberan pertama adalah endurance. Endurance dan waktu. Jadi ada beberapa prinsip olahraga yang kita mesti ingat ya. Itu ini. Smart. Olahraga itu spesifik. Saya tidak memaksa anda harus jalan atau lari. Harus berowes atau bingung. Terserah mau pilih yang mana. Karena olahraga itu spesifik. Setiap jenis olahraga. Kenapa saya bilang spesifik? Dia mempunyai karakteristik yang berbeda. Satu contoh dia. Orang Gowes. Itu otot yang digerak. Kenapa? Paling banyak adalah otot paha bagian atas. Tapi telapak kaki, betis tidak terlalu banyak. Pinggul juga anda. Tangan apa lagi. Dia hanya status megang. VU2 max untuk sepeda tidak seberat orang lain. Karena sepeda itu termasuk golongan non weight bearing exercise. Tanpa berat-berat. Karena dia duduk. Karena itu orang yang sepeda terus. Tapi tidak pernah senang. Tidak pernah weight bearing exercise. Akan terjadi brittle boot. Tapi ini mudah patah. Pulangnya. Karena itu dia harus diimbangi dengan strength exercise. Tidak bisa hanya sepeda. Lari dan jalan cepat. Sama-sama menggerakkan kaki. Semuanya. Sampai pinggul. Dan juga tangan. Tapi lari lebih berat untuk kita yang sudah keluar. Karena dia menyangka berat badan 4 sampai 5 kali. Tapi jalan cepat itu cuma 1,5 kali. Sedikit lebih aman. Ya. Karena itu saya belajar jalan cepat dulu. Dari jalan biasa. Jalan cepat. Terus saya buka balik. Mulai mencoba lari. Itu pun hanya 20% di kapasitas saya. Jalan cepat. Ya jadi semua harus tahu. Olahraga itu spesifik. Kalau anda berenang. Itu non weight bearing. Tapi kan bahkan tidak menguntungkan. Menguntungkan. Dan kalau sedikit. Osteoporosis. Semua masih mau dipaksa jalan. Ya gak bisa. Ini yang lebih aman. Tapi tetap baik untuk kesehatan. Ya. Yang suka senam ya boleh. Kenapa? Loh. Jangan dipikir senam itu endeng loh. Saya ini biasa jalan cepat. Satu kali saya diajak sama teman-teman itu. Menari saya jujur. Tahu saya jujur? Tahu saya jujur? Tadi yang sama itu. Tadi saya coba. Iri ya? Waduh 15 menit. Kering hitung. Kalau dapetnya coba. Mungkin bisa. Puter-puternya. Soalnya apa? Kalau saya jalan cepat. Itu saya gak mikir. Tapi nari. Anda mesti mikir hitungan. Satu, dua, tiga, empat. Ya kan. Pumet. Lebih susah jadi matematika. Lujur tadi saya ngikutin. Itu aja dibobok. Kapan tangannya bergerak. Kapan kakinya bergerak. Itu menguras inersi. Istri saya ini dulu mulai kata. Aku di pohon merok loh. Aku lebih baik jalan lima kilo dari mana seru. Yang kedua harus measurable. Ya. Jadi exercise kita itu harus bisa diukur dan dihitung. Ya. Dan measurable ini juga menyertakan yang namanya gradual. Jadi jalan langsung mau jauh. Step by step. Kayak saya tadi loh. Belajar satu kilo dulu. Dua kilo. Tiga kilo. Tiga kilo. Saya ini sebetulnya kalau jalan sudah di atas empat kilo. Yang paling nomor satu marah itu bukan istri. Dr. Surongo. Di sini. Kok ini gila. Kok ini melaku wadu wadu. Mau 4 kilo aja sudah cukup. Ya memang sebetulnya sudah cukup. Ya tiga kilo aja sudah cukup. Sebetulnya. Asal tiga kilo itu tiga puluh menit sebenarnya dengan moderit. Lima kali ya sudah 150. Ya. Sebetulnya cukup. Sebetulnya. Cuma kenapa saya lebih, karena saya merusakan diri untuk event Mau gak mau saya harus ikut program Nah measurable ini juga punya arti apa Exercise kita itu harus terprogram dengan baik Gak bisa salah-salah Ya harus ada programnya, hari ini kamu mau berapa Kamu mau mencapai ketat jantungnya berapa Pernah mengukur gak, saya yakin gak Kenapa saya yakin gak Teman-teman saya pelari, banyak yang gak pernah gitu Akhirnya banyak yang kebanyakan Saya pernah satu bulan yang lalu itu diajak sama komunitas pelari dokter Namanya challenge, tau ya, tantangan Jadi kita dibagi kelompok, satu kelompok tiga sampai empat orang Challenge-nya satu hari Minimal satu kelompok sepuluh kilo Wah mulai, geromba-geromba kan Diaz yang paling jauh dapat hadiah kaos Dokter loh, kaos lulau jambung les gitu ya, saya masih mau ya atau Alphard gitu, mau saya tahu stok lu ada versi saya bilang, kamu gak ikut ditanya? enggak, lu kenapa enggak? saya tahu kapasitas sendiri saya dan saya sedang mempersiapkan provokomanator nanti program saya terganti betul, ada temen saya umurnya 66 dia sudah lari 15 tahun dia ikut challenge ternyata temen satu grupnya dia itu banyak yang gak bisa memenuhi target jadi dia harus menutupi kekurangan ngerti ya? sehari dia lari maki sore maki sore, maki sore, maki sore di Semarang ketemu sama saya waktu event 10 hari Semarang dia kisah kita lari kenapa? meniskusnya atau bantalan seni kenapa? kenapa? overtrend ya, jadi jadi ketika saya bergeri jual tahu kapasitas bisa kamu capek kalau itu rasanya gak tercapek jangan dimaksa mati kita nanti ini lho ada temen betermata ngajar saya ikut ke Bromo Tengger Semeru trail running yang baru berakhir dari minggu kembali saya disuruh ikut 30 gini tak jawab sama dia pak antor namanya sama kemudian lihat daunnya saya gak ikut musuh dok enten dok, turun puluh dok Bromo Tengger Semeru cuma naik 1200 meter turun dari penajaan muter, habis dari P29 balik ke Lampi Hotel enten dok, 7 jam kok enggak ada itu saya tahu benar-benarnya siapa itu yang terdiri saya yang selalu ber bener, akhirnya apa? dia di kilometer 15 di Lampi Hotel baru dia ngomong iyo apa? saya tahu ini tidak achievable untuk saya jadi saya gak akan itu saya gak ada memaksa diri yang ini harus tahu diri jangan lewatkan kemudian realistik kalau gak realistik jangan dikerjakan kakinya dendungnya masih koplok jangan laksa melayu kemudian jadi harus punya yang terakhir waktu dan ini penting bahwa sekarang kita ada sport medisin sport itu personal sifatnya yang satu dengan yang lain tidak sama jadi jangan pernah membanding-bandingkan pojok dibanding-banding gini Pak Chandra bisa 1 km 2 menit terus kamu mau 2 menit jangan, aku bisa 2 menit tapi naik sepeda motor Anda tahu ya ada pelari maraton kalau terkenal namanya Kim Tsugi tau ya itu jualnya dunia maraton tapi sekarang digantiin sama Kevin itu dia maraton 42 kilo itu dia waktunya cuma 2 jam kecepatan dia itu kira-kira 1 km itu 2 menit one train tapi Anda tahu dia lari dengan cetak jantung berat 196 kalau dilihat umurnya itu dia tidak pernah masuk di zona 5 dia hanya bermain di zona 3 dan zona 4 kenapa? dia tahu kalau saya masuk zona 5 ini bahaya jadi dia tetap di zona 3, 4, 3, 4 jadi kita harus tahu gini jadi work smarter not harder ya nah ini yang tadi saya ceritakan kalau kita exercise terlalu berat itu terjadi ini yang di tengah ya U-shape nah kalau waktu kita U-shape kita going down yang kita sita dulu tapi kalau kita chronic exercise dengan papus yang sebelah kiri walaupun sudah keluar itu itu kita sita lagi istri saya ini bisa lihat saya itu karena covid 4 kali tapi tidak pernah lebih dari 5 hari rata-rata 2-3 hari selesai saya pernah anosmia tidak bisa niung orang lain mungkin berhari-hari saya 3 jam selesai itu sejak saya rutin luaraku ini yang saya lakukan di bulan lalu ya jadi saya sebulan itu 357 kilo yang itu total ya tapi yang exercise 199 itu jarak kaki ini belum termasuk lagi nah ini program saya untuk persiapan disiapernya saya masuk di minggu ke-8 sekarang hari ini memang harinya istirahat itu biasanya rest besok berarti saya harus 900 second atau berapa mungkin 8 militer ini gitu hanya mil jadi seminggu kira-kira saya menghabiskan 30 mil ya ya kenapa harus ada rest karena orang olahraga itu rest is a part of exercise jadi tidak bisa setiap hari harus ada waktu untuk kemudian jangan terus lihat ini terus mau ikut saya lihat jangan nah ini kita mau lihat ini kondisi saya ya ya tulang belakang saya yang pertama L1 dan L2 itu sudah menyatu karena hancur tinggal yang 3, 4, 5 ini ginjal saya kira-kira kayak gini politis di fitnik tapi saya masih bisa Anda harusnya lebih bisa bagi saya eksersis itu bukan gaya hidup tapi itu tanggung jawab saya berada ambil perhatian melalui kesehatan dan hukum ya Tuhan Tuhan butuh perjuangan dia butuh komitmen dia tapi ada juga butuh konsistensi kalau tidak perjuangan ini beberapa yang saya ikuti ya jadi tidak ada alasan saya tidak punya waktu olahraga istri saya itu tahu saya kalau olahraga itu sekarang hampir selalu sore itu baru pulang dari stasiun jadi ini untuk punya saya bisa jalan 10 km itu dengan gedung backpack itu di depan rumah setelah sanggit rumah jadi waktu ikut meluker itu waktu saya lari di gunung badur jam 3 kg itu waktu saya taksos saya selalu sempatkan untuk jalan cepat naik turun kira-kira 13 kg dia bunuh ini yang terakhir ini yang terakhir saya ikut rumah maraton 21 kg yang tengah ini ini saya ikuti beliran itu mantra ini saya tidak tidak mencapai waktunya dikasih waktu 5 jam untuk 17 kg saya maksudnya 6 jam ya saya rasa itu kalau ada yang mau ditanyakan boleh jangan langsung ikut beropong maraton ikut dari rumahnya 2 kg jaga gereja terima kasih 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 Setelah saya berolahraga rutin hampir 1,5-18 bulan ini, saya makin tahu bahwa olahraga itu tanda-tanda gampang, tidak sejahat, kompleks. Jangan dibikin saya ini cuma jalan cepat dan lari londak. Saya angkat beban juga, saya latihan nafas juga. Saya juga way training, setelah exercise. Saya akan lebih, kamar mandi itu bisa lama, karena masyarakat itu saya selalu tidak boleh jelas tahu. Ini benar-benar 200 kali, sudah saya tak berhenti. Ini kan berhenti, 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 berhenti. L Brit Jusup, ini kan berhenti, 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 berhenti. Ini kan berhenti . Kagi, satu hati hati. Tapi saya segerak saya tambahin lupa Itu yang dilatihkan dalam Kota sini Kemudian kalau panggung ke perut Oh bajetel Terima kasih Ada banyak bajetelah Saya mungkin perlu ngomong begini Saya pernah mau jalan sepat pagi Pengurus sama rumpangan sepat pagi Tetangga itu Terus dia tanya Dok aku kok gak usah puru-puru Karena aku tiap hari jalan pagi Saya bilang gini Orang itu secara kesehatan Yang betul harus tahu Ada tiga tipe tubuh orang Ya itu yang zaman sekarang Dia gitu lektikus Kayak saya ini tipe purus Pak Sandra ini tipenya atletikus Bodinya atletis Sudah terlahir begitu Tapi ada orang yang tipe tubuhnya Memang tiknikus Gampang gemuk Tipe perempuan Tipe perempuan Tipe perempuan Tipe perempuan Jadi tipe tubuh Nah itu gak sama Nah orang yang tipenya Mungkin piknikus seperti itu Mungkin piknikus Tipenya gampang Kalau makan sedikit gemuk Ada yang kayak gitu Anda butuh perjuangan lebih besar Untuk jadi lebih purus Loh bener ini saya Saya udah mau Memang iya Contohnya kayak ini Loh ya Buka IG yang saya konsi Tau Saekwotsi Saekwotsi itu katolik Itu beratnya 140 Punya nyirep Yang dulu iklannya mito ya Itu sekarang dia beratnya jadi 100 Tapi Anda tahu perjuangan dia Wuh luar biasa Tiap hari dia rangat barbel Lari dia tadinya cuma bisa 100 meter Baru kira-kira 2-3 minggu Lalu dia ikut pokaliran 5 kilo Orang-orang bilang Mau mikirnya Cik Allah ini oleh Melayu Satu menit kok lari loh Hampir 12 menit Sampai ada yang bilang Hampir dos Rantoro melaku sih Bantar dos Rantoro Aku bilang Saya gitu kamu lihat coba Saya kok jilali dengan kecepatan Satu kilometer hampir 12 menit Itu hard trip rasa-rasa dia Dekat satunya 178 Dengan umur dia Dia itu saya nggak tahu umurnya berapa ya Tapi dia itu sebagai peserta Dimasukkan kategori master Kalau dalam event mari Itu dimasukkan kategori master Minimal umur dia 40 tahun Sampai 50 atau 60 Di atas itu masuk grandmaster Saya ini masuk grandmaster Tapi bukan karena Karena kuek Nah Kalau dia 40 tahun saja Berarti harusnya detak jantung maksimal dia berapa? 180 Nah kalau detak jantung rata-rata dia itu 178 Waktu dia lari Itu pasti pernah dia di atas atas bapaknya Bayangkan Dia lari dengan kecepatan hampir 100% Gemangkuan jantung Tapi dia kepol langsung puluh Tidak loh dia sudah ambil 2 tahun Cuma turun 30 kilo loh Tapi perjuangannya nggak pernah berhenti Jadi jangan putus asal Teruskan perjuangan Saya akan mendukung dalam doa Yang penting selaminya protes tidak gitu loh Kalau tidak protes itu jangan Alhamdulillah Jangan langsung nunggu dulu Jangan langsung nunggu dulu Gak ingin salah Gak ingin salah Gak ingin salah Tapi gulanya jangan Kopi pahit aja Hidup sudah penuh kesulitan di perjuangan tamar yang pahit-pahit Lalu saya bilang sama orang gini Hidup itu sudah sulit Jadi jangan dipermodal Gak ingin salah Gak ingin salah Gak ingin salah Gak ingin salah Jadi memang kalau tipenya Tipenya kita butuh berjuangan lebih berat Banyak Harus diapus Tapi bukan berat Ya tipenya Ya tipenya Nah tapi yang paling penting gini Jangan lihat bentuk tubuhnya dulu Tapi lihat BNI nya Tensinya Nadinya Kadar kolesterol itu rapat kita Tadi yang saya bilang Olahraga itu harus smart Yang penting dikatakan Evaluasi Harus bisa jadi evaluasi Nilai rapatnya kayak apa Loh ada loh Temen-temen pelari yang tetep gendul Tapi saya larinya kalah banter ya Dan dia punya rapatnya bagus Ya kadang-kadang bisa ada Ternyata lo ke event saya kalah loh Kuaternya lo Masih lembut Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Lihat dia kan salah kekuji itu Itu anaknya Gak apa-apa Gak apa-apa nombornya Gepur sedikit Gak apa-apa 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 Itu lupa Yohanes itu duduk sekarang Sudah malah Lekanya setiap hari Sekutang Baik 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 Yang terakhir, saya ingin mengatakan, karena ada, tadi tadi saya jelaskan bahwa untuk olah hidup sehat, untuk makan sarapan sebelum jam 8 pagi, kemudian makan malam sebelum jam 7, dan tidur sebaiknya sebelum jam 12. Sekarang kalau Esa, yang bersangkutnya itu adalah satpam yang siap malam, siap pada saat pagi, dia tidak hidup, pada saat itu yang hidup, dia tidak hidup. Kalau begini, guna seseorang itu bisa, menurutnya dipolakai. Proses adaptasi pasti ada. Pasti ada. Untuk yang kayak begitu, mereka pasti punya proses adaptasi, tetapi kita harus ingat adaptasi tubuh itu juga punya batas. Karena itu saya yakin, walaupun dia pekerjaan malam, dia tidak akan setiap hari punya setiap seperti itu. Mesti ada waktu gila. Nah, kalau yang punya satpam, tolong lebih bisa ke sana nanti. Karena itu terbiasa, Pak. Ya, bukan hanya satpam ya sebetulnya. Sumpir lebih semalam ya iya. Ya, tapi tetap dia harus bisa nantul badannya. Kalau tidak, makin lama pasti adaptasinya jebur. Itu sama seperti ibarat kita punya mobil bagus, Mereka buatan jeman gitu ya. Dianggap bagus, kuat. Tapi kalau diantem terus ya lama-lama jebur. Gak kan bisa. Karena itu kalau kita lihat, Para sopir bis malam itu kan saya pada pasien juga banyak jumlah sopir. Tentu kan banyak sopir bis sama sopir terbarat, Banyak PO di situ. Mereka semua punya problem. Ya, karena kalau sudah daya datasinya tak kuat, Terasih tubuhnya berontak. Dan ini satu hal yang kita mesti ingat. Para dokter selalu tahu. Bahwa gejala penyakit apapun, Kita merasa nyeri. Merasa pusing. Merasa perut sakit. Merasa lelah ototnya. Itu semua sebetulnya diciptakan dan diberikan Tuhan. Sebagai holding style. Tanda peringatan. Bahwa Anda sedang ada sesuatu yang tidak berhasil. Jadi kalau kita ketigu misalnya. Jangan ngomonglah. Bersyukur ke masyarakat. Karena apa? Oh, tanda bahaya saya masih bekerja. Tinggal mencari kenapa saya korang. Apakah karena kurang tidur? Apakah kamu? Jadi tubuh ini punya warning saya. Kenapa ada warning saya? Tuhan memang menciptakan begitu. Supaya homeostasis tubuh kita ini tetap balance. Tapi kalau untuk terus kita langgar. Homeostasis kita bisa. Kalau sudah rusak timbul penyakit. Jadi sebetulnya penyakit ini terjadi karena kerusakan sistem homeostasis tubuh. Apapun. Pembuluh darah. Injil. Dan lain-lain. Nah kalau sudah itu timbul penyakit. Makanya itu saya selalu nulis di status saya. Life is about health. Apapun. Hidup itu semua. Apa penyakitnya adalah tentang keseiman. Apapun. Kesehatan fisik. Kesehatan mental. Kesehatan spiritual. Satu contoh yang menonjol di Alkitab yang saya sering tulis adalah. Contoh dari. Nabi besar Elia. Elia itu pernah exhausted. Sampai dia begitu kelelahan antara Nabi Baal. Terus dia kelelahan. Distress. Dia minta. Mati. Dia dikasih Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Cuma dikasih Amin. Terus dia turistirahat. Bangun saja. Pada waktu kita tidak bilang seperti ini. Sekuat apapun. Ya. Karena itu di olahraga juga ada istilah. Listen to your body. Jadi kalau saya capek ya. Saya tidak akan maksa. Misalnya. Dua minggu terakhir ini. Itu saya sedang melatih namanya. Muscle durability. Jadi muscle durability itu adalah kita melatih. Kemampuan. Daya tahan otot. Caranya bagaimana. Saya tetap olahraga dalam kondisi otot saya satu. Tapi bukan dipaksa tanpa aturan. Itu bisa dilakukan dengan. Makanya ada namanya recovery running. Recovery risk walking. Itu ada. Pada waktu kita melakukan recovery running. Itu kita bisa melakukan dengan. Jarak yang tetap sama. Tetapi kecepatannya dikurangi. Lebih ringan. Atau kecepatan kita sama. Tetapi. Jarak kita dikurangi. Jaraknya. Jaraknya saya bilang. Jaraknya itu tidak sederhana. Atau kalau saya mau belajar meningkatkan kecepatan. Maka saya berlatih yang namanya. Interval running. Itu ada rumus. Tidak ada. Bukan sembarangan. Tapi ada hitungannya. Saya harus menaikkan ke 15%. Itu jarang hitungnya. Gimana saya naikkan ke 12%. Dan semua patoannya adalah. Termasuk tetap jantung. Yang ada masjid. Makanya. Kita kalau mau melatih. Olah rusaknya sederhana. Jangan terlalu santai compromat dan tidak bisa. Oke. Ada lagi. Istri saya ini sering jadi pusat perhatian kalau dia jarang kaki Nordik Wokong Soalnya gak ada, belum pernah di kampung kayak di kampung Di perumpaan saya itu ya kampung sih Yang jarang kaki kan berdua Orang aja gak pernah tahu Nordik Wokong itu seperti apa Orang hanya tahu pakai trekking bulung-bulung dari gunung Bagaimana ini enggak? Mau tanya tentang Iblas Jika kan sekarang banyak yang Intermittent fasting Itu apa ada manfaatnya ya Bisa langsung hilangkan beberapa orang itu benar ya Bisa Jadi saya inginkan orang cancer itu dengan intermittent kan Karena kampungnya bisa mati Ya tapi udah 100% itu ya Upaya Namanya juga upaya Yang kedua dalam posisi puasa itu Olahraganya tetap Oh ya maksudnya posisinya dikurangi Soalnya kan ada orang yang intermittent sebuah hari Ya tapi juga intermittent fasting ya Itu harus gradual Jangan langsung diikuti petunjuk Yang paling bagus kalau mengikuti petunjuk dari dokternya Atau yang menganjurkan Karena tidak semua orang bisa langsung mengikuti Aturan berapa jam untuk tidak makan Waktu tidurnya juga dihitung ya Dihitung Terus untuk umur-umur diatas 60 Iya lah Bukan hanya itu saja Umur yang sama Tapi kalau kondisinya berbeda Harus disesuaikan Jadi presidenya begini Intermittent fasting Olahraga atau apapun ya Itu selalu berjumat personal Yang paling bagus begitu Bukan dikebiah uya Jadi ya Ustok oe ya Harus begini Enggak Karena itu kalau dokter yang baik Itu dia harusnya dia menghitung Kamu Kayak apa sih problemmu Kayak apa Kamu mau ikut intermittent fasting Kita hitung Jangan langsung Nanti kaget juga Bertahan Ya tapi juga jangan punya pikiran Nanti kalau sudah kita ikut ini Berarti saya tidak akan kena kanker lagi Ya tidak juga Ini kan namanya ikhtiar Olahraga juga begitu Misalnya gini Oh saya ikut olahraga ya Berarti habis ini Pasti kolesterol saya turun Oh belum tentu Jangan lalu dia menderita Hiberkolesterol ini yang heredited Yang memang tubuhnya Memang ada masalah Dengan metabolisme kolesterol Olahraga sekuat apapun Ini tetap darahkan turun Dia harus minum obat Atau yang hipertensinya Renomsi dan bawaan Tetap dia minum obat Tapi paling tidak Upaya yang dilakukan itu Membantu Apakah untuk mengurangi obatnya Dan membuat kebukaran yang lain Lebih baik Jadi jangan diberikan patokan Oh berarti SKD Saya buka dengan hipertensi mana Itu enggak Enggak harus Enggak sama Terima kasih Terima kasih Saya Usia saya 75 tahun Dan saya Tindir saya 31 Tidak boleh gindang-gindang Tidak boleh gendang-gindang Jadi mulai Seberapa setahun Ini jantungnya Jualan pati Pasang Reku Lalu Dari ini sepuluh Hanya Lalu Misalnya Saya catur Makan Tidak boleh gendang-gendang Maksudnya Tidak boleh gendang-gendang Makan itu Berhasil Tidak boleh gendang Terus Sekarang Tidak boleh gendang Tidak boleh gendang Tidak boleh gendang Tidak boleh gendang Terus Sebagai untuk Selanjutnya Jadi Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kalau Jangan lupa Jangan lupa Seperti tadi Kita sebutkan Olahraga itu Atau Aktivitas apapun Kita maksud Tidak olahraga Tapi aktivitas Tidak Itu juga Personal Yang paling baik mestinya konsultasi dengan dokternya untuk melihat kondisi jantung, kondisi hijau dan yang lain Penyakit-penyakit yang lain Untuk mengetahui kira-kira aktivitas yang masih bisa saya lakukan apa Ini penting Sehingga kita tidak over Untuk yang sehat saja Seperti saya dan teman-teman yang mau ikut event Itu kita selalu diminta surat sehat Beda kalau lari maraton di jalanan itu tidak pernah diminta surat sehat Tapi kalau sudah terilur, itu kita diminta surat sehat Teman-teman saya ada dokter Saras yang dia lebih bagus lagi Dia sebelum mau ikuti event, dia berat-berat Karena dia ingin tahu jantung saya masih mampu tidak berhenti Sama kira-kira seperti itu Padahal kalau saya mengalami beberapa kali jatuh Kepalanya berputar sampai berat dan turun Penampasan ring, injil 31 Aktivitas apapun tanya dokternya dulu Ini kira-kira dengan kondisi saya kayak gini Aktivitas yang masih bisa kita lakukan Yang masih bisa kita lakukan ini seperti apa Yang aman Kalau tidak bahaya Kemarin barusan ada Mbak Cik Mbak Tuhan Dia nanti pusing langsung Itu barusan ada rekan-rekan Mbak Tuhan Dia cerita, dia ngeri posting foto itu teman-temannya Ini lho dok, yang kaos merah Ini rutin Hes, tau Hes? Mbak Tuhan Mbak Tuhan Sekarang Mbak Tuhan meninggal Ternyata dia punya sakit jantung Dan dia tidak pernah mengecek Hes terus Pikirnya dia sehat Tapi dia tidak pernah mengecek kondisi jantungnya Akhirnya ya begini Jadi karena itu saya bilang Kalau orang-orang bagus, bagus Tapi kita harus tahu Atas diri kita Kondisi kita Saya juga tidak pernah kok Saya dulu pertama kali ikut event Itu tidak langsung ikut 21 Dan mati di tengah jalan saya Saya itu jalannya 1 milu dulu Tanya istri saya Cuma dia tidak pernah ikut Saya itu ikut event Bromo Omanakon Mungkin disitu lihat ya Bukan dia untuk terhantung Lalu bisa ngeluk 21 milu Apa dikiru aku orang mana Ada yang mana tinggi orang puluh Hingga Mungkin bisa 500 meter saya berhenti Nanti jalan lagi Sambil lihat tetap jantung saya Dan saya tidak pernah melebihi 150 Nyantai kalau saya Ya Ya Tensi itu sering turun Iya Kalau sudah ada pusing sambil jantung Saya dugaannya kok itu tensinya ngedrop waktu itu Sehingga oksigen yang di otak itu turun Otak tidak dapat oksigen Kesadarannya hilang Terus jatuh Punta Itu hampir sama Saya tidak punya sakit jantung kayak gitu ya Saya pernah Jadi gini Coba perhatikan itu dokter Pak Yohanes itu ya Dia kan rutin jalan cepat Karena udah percaya ya Sebelum jalan cepat kita umur tensi Yang punya jam tangan luar Tensinya lebih enak Kita sambil jalan cepat kita bisa mengubur tensi Tapi begitu kita selesai Eksersise yang moderit atau berat Coba umur tensinya Mesti turun Itu namanya post-exercise impotensi Kenapa? Itu yang bekerja adalah baru reseptor Untuk reseptor kita Ya Bukan hanya nitric oxide Jadi dia akan langsung ngedrop Itu saya pernah ngalami Waktu saya nge-push Kencang Tidak berhenti Karena saya itu kalau Masih sekitar 7-10 puluh Saya itu jalan cepatnya tidak berhenti Itu waktu itu mungkin kondisi saya dapat Purus kemudian Nge-push 5 kilo saya mendadak berhenti Waktu mau ngitung Itu saya jatuh Saya juga pernah 11 kilo motor ETS Jatuh mau mentah Saya tiduran di Aulanya ETS Terus di dekan tapi ini Berantak Sampai pernah juga Sampai di hari juga pernah saya Itu namanya Runners di hari Pernah Karena apa orang Kalau eksorisasi itu Keras ya Itu kan kaki otot kita ini kan butuh oksigen Nah Jantung itu memancu Dan tubuh itu langsung Dia bisa mengatur Oksigenasi semua diurus untuk otot Tapi yang untuk organ lain sama dia dirugi kan Itu aneh Nah itu bisa terjadi kremping Makanya kalau orang sudah Sangat keras soalnya Kadang-kadang yang sakit perut Karena oksigenasi untuk ini Dikurangi Kayak casnya di sini Itu anehnya perutnya sakit bisa sampai Dialah sampai putar Makanya harus dihatikan Ya jadi kondisi tubuh juga tidak Kalau tidak fit ya jangan Jangan jauh-jauh Jangan mikir Kemarin kamu bisa Pokoknya saat hari ini Tidak bisa Berhasil sesuai Ya Terima kasih Terima kasih Tidak bisa Tidak bisa Apakah Tidak bisa 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 Kulitnya kuning Oh kalau airnya yang lain-lain kurang ya bisa kekurangan vitamin yang lain Makanya yang penting seimbang, tak kira sakit-sakit kuning ya enggak apa Ya mungkin karena hipofinaminosis itu yang tersebut ya Jadi kan tidak semua buah itu memiliki semua kandungan vitamin yang dibutuhkan Kalau dia ada yang kurang ya akan terjadi sesuatu yang enggak baik Ya tapi kan kadang-kadang tidak hanya Betul, tapi kan tidak semua buah itu akan memenuhi kejugupan kebutuhan protein Ya memang, tidak usah sayur saja lah ya Orang yang makan sayur-sayuran sama buah tok Tidak makan daging ikan atau apa ya Itu kadang-kadang juga proteinnya bisa lihat kurang Yang paling bagus ya seimbang Oh ya, tapi kalau tentang makanannya kalau bisa ya Yang lengkap lah, jangan ngelir sebagian Kecuali kalau memang sudah diniati Mau jadi vegetarian itu saya enggak tahu Nah ya katanya sayur kok tajam Ini enggak makan daging kok Hah? Berarti peskaterian berarti Ya enggak makan sayur kok Ya enggak makan sayur Soalnya tadi kan bilangnya Soalnya makanya cuma manis aja dan wortel ya Tapi makan itu tuh enggak boleh Ya enggak apa-apa Kan masih ada daging Telur masih makan dong Tapi makan Telur dikasih mau Ya enggak apa-apa Karena orang yang berpikiran Telur kuning telur itu banyak masalah Tapi sebetulnya kalau saya hidup Makan telur kuning telur saat itu enggak apa-apa Tangan relate Keros dampak Tangan balok Tangan balok Sj Tuong S bahagang Soalnya Pemegang Terima kasih.